Hai yang saya dengar Mas Toha pernah kerja di Korea yang terbesar gajinya itu di perusahaan apa itu kan sampai 30 bisa di pabrik sparepat mobil misalnya ada temen-temen di luar sana yang ingin berangkat ke Korea itu mendaftarnya dimana juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Inovasi Creator dan di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang warga yang pernah menjadi TKI di Korea Selatan seperti apa suka dukanya dan berapa gaji yang didapat bekerja di Korea Selatan ikuti terus videonya sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like comment dan share di media sosial yang teman-teman punya Oke langsung saja kita ke rumah Kang Toha Assalamualaikum Kang Toha warga Desa Sumber Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Pengkulu Utara yang saya dengar Mas Toha pernah kerja di Korea ya dulu Nah itu Kang Toha berangkat tahun berapa itu kan tahun 2008 2008 2008 itu Kang Toha bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa itu kan macam-macam Pak sampai tujuh kali pindah-pindah yang pertama di laut jadi nelayan itu selama berapa bulan itu tiga bulan tahan karena goyang-goyang pusing tahanlah pindah ke perusahaan lain nah kalau boleh tahu gaji pertama yang didapat itu berapa kan itu terjadi dari korea kan dari pertama di laut itu sekitar rupiahnya 8 juta 8 jutaan ya kalau di sana 8 kita 800 ribu won 800 ribu won setelah pindah dari kerja di laut itu di perusahaan apa juga kan lebih dari laut ke pabrik itu sampah pabrik panggilan rahan sampah ya di sampah itu digiling menjadi ini apa biji plastik itu gajinya mungkin itu beda beda itu dua kali lipat laut dua kali lipat dari di laut berarti berkisar berkisar sekitar 16 jutaan ya bekerja selama berapa bulan itu kan itu tiga bulan ya tiga bulan yang di pecat waktu itu sebenarnya mungkin ada masalah ada orang tua ini kan meninggal jadi pokoknya itu nggak fokus selama kita hampir sebulan lah nggak fokus kan pertama ya bosnya ini kok masih inilah masih wajar katanya toleransi ya toleransi ya toleransi ya toleransi ya toleransi gimana kan juga diperlukan kalau pergi-perlukan tahan pergi pindah lagi eh nah ketika mendapat berita orang tua di Indonesia meninggal itu Kang Tauha sudah berapa bulan di Korea itu baru setengah tahun baru sekitar 6 bulanan ya ada laut tiga bulan terus sampah baru dua bulan nah seperti apa perasaan Kang Tauha pada saat pertama kali mendengar berita yang tidak waduh enak pengen pulang tadinya tuh pengen pulang ya tapi ya karena senior udah ada senior disitu kan lebih pengalaman dilarang pulang atau aku pulang katanya udah nggak nggak ada kok ini kerja memang bener ini nggak jadi pulang berarti selama beberapa bulan Kang Tauha kehilangan semangat kerja ya dia sebulan karena mendengar berita yang sangat tidak enak ya masuk kadukannya jauh dari orang tua seperti apa yang pernah di alami kan ya kalau baru-barusan baru-baru kesana ya pada pastinya lama sih apa karena masih masih itu pertama sekolah belum ada pengalaman kerja binasa negeri orang kayak juga tidak alam kalau tahun-tahun dan nambah semangat kawan biasa lah tetap duga seperti kampung sendirilah kita bahasa udah bisa dikit-dikit kan ngobrol semua orang sana mungkin di awal bulan pertama mungkin ada kesulitan untuk komunikasi dengan ya kalau komunikasi orang saya juga ini kok dia ngerti ini wajah-wajah bahasa isyarat lah gitu oh iya bahasa isyarat dulu ya ya mereka juga paham kok itu mulai mengerti bahasa Korea setelah berumur berapa bulan di sana kalau setengah tahun lah udah sedikit sedikit kata-kata kerja udah bisa lah udah setengah tahun ini itu udah bisa lah untuk percakapan yang sering dilakukan di tempat kerja ya percakapan yang selalu ini belum itu di kota apa itu dulu kan dulu di kota kalau di laut dulu di pulau Jejudo pulau Jejudo yang kalau yang sampah itu di Hai Haman di kota Haman namanya di Anshan Tukang Tauhah tujuh kali pindah ya nah itu di perusahaan apa aja juga di sampah terus di perkebunan juga pernah di perkebunan-perkebunan paprika tomat semen sanggih kan mereka di sana tuh habis itu ke casing HP casing TV terakhir di casing campuran HP TV dan lain-lain berarti kan topak sampai sejuk kali tidak itu tentu gajinya di setiap perusahaan beda-beda kan ya yang terbesar gajinya itu di perusahaan apa itu kan yang besar-kecilnya tergantung ini apa kita lamanya gitu nah Oh gitu kalau semakin lama semakin naik gitu kan yang terakhirlah yang paling yang terakhir terakhir itu mencapai kisaran terakhir yang terakhir sampai 19 juta motor tapi sampai 19 juta ya karena kerjanya tuh ringan gitu saya cari yang ringan-ringan aja nah mungkin selama di Korea pernah sakit nggak kan tapi pernah kalau ini apa pergantian musim kalau boleh tahu kan selama kerja di Korea itu tabungan yang terkumpul mencapai berapa itu di Indonesia untuk masa depan lah ya selesai di rumah di rumah di temun-temun air mungkinkan teman-temannya luar sana ada yang ingin berangkat ke luar negeri mungkin kan untuk pertimbangan ajalah suka-dukanya di luar negeri kan jauh dari orang tua udah tuh berhasilan yang didapat seperti apa gitu kan kalau kalau mau kesalah tuh optimis penting luarnya sampai sana kita serius bekerja lah itu aja serius tujuannya cari modal di sana coba kalau kesini jangan jangan macam-macam supaya berhasil gitu karena mungkin di awal-awal di bulan-bulan pertama kedua ketiga mungkin ada rasa nggak betah gitu kan ya iya tapi kalau orang yang biasa di sini biasa saya terjadi merantau ya inilah kadang-kadang beda-beda orang iya sedang ada yang belum pernah kerja di sini kesana kan kaget jadi nggak betah saya sendiri hehehe kan Tuhan merasa tinggak betah selama beberapa bulan kan hampir setengah tahun lah hampir setengah tahun ya berasal kesanakan musim dingin itu terasa yang berbedaannya coba Indonesia kaget yang paling membuatnya nggak betah itu apa kan bisa yang paling bikin nggak betah tentu ada yang kepikiran di kampung halaman ya kan ya ya Nah itu yang paling kepikiran di kampung halaman apa itu kan kadang-kadang kekongan lebaran Pak oh momen lebaran ya kumpul orang tua kadang lebih teringat nangis 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 pulang kalau kalau yang kalau disana betah sih betah karena harga-harga kan murah makanan murah nah kalau kalau tinggal di sana tapi kalau hitung-hitung di sini ya mahal juga misalnya ada temen-temen di luar sana yang ingin berangkat ke Korea itu mendaftarnya di mana itu kan kalau nggak itu kan di internet jarang dulu ke Jakarta aja kalau bisa lewat online ya bisa cari-cari tempatnya di Jakarta itu ada karena sekarang kadang-kadang tawannya di sana kan masih ada nah dia ceritakan katanya karena Corona kemarin mariawannya nggak ada kan udah pada pulang katanya nggak bisa balik lagi yang yang cuti itu kan jadi butuh 10.000 katanya berarti peluang kerja cukup besar ya sekarang tahun 2022 ini butuh berapa ribu 10.000 orang butuh 10.000 untuk ke Korea Selatan dia selama kerja di Korea itu ada waktu libur nggak kan kalau pelibur ada setiap minggu ibu pasti itu kalau menurut janjian kontraknya kan menurut libur kalau mau kerja kita boleh tadi yang terhitung lembur terhitung lembur terhitung kita kalau capek ya libur kalau mau kerja kerja nggak apa-apa nah itu kalau lembur itu dihitung per jam atau gimana kan ini per jam per jam ya iya mungkin honornya lebih tinggi kan ya Iya bisa double malu oke lembur bisa dua kali lipat ya gajinya ya biasa satu jadi saat 200 hanya kalau lembur kalau mau kalau kita nggak capek pernah jalan-jalan kemana aja kalau yang kemarin ada ini yang di TV itu apa yang Halloween yang banyak orang minggu pernah jalan-jalan nah kalau untuk biaya hidup di Korea mahal atau murah kan kalau menurut saya murah murah ya misalnya ke kita beli satu porsi makan lah ya itu kalau dirupiahkan berapa itu kan kalau dirupiahkan lumayan ya disana kan 5.000 seribunya itu kan 10.000 sini rupiahnya kalau di 50.000 satu porsi ya kayak mie ayam disini kan seporsi 5.000 cuma kalau dirupiahkan yang 50.000 kalau ditanggitung mahal tadi kalau duduk di sana yang murah menurut karena sesuai dengan pendapatan kan ya kalau kerja di perusahaan Korea itu disana disediakan tempat tinggal enggak ada yang disediakan ada yang enggak tapi kalau itu kalau cari tempat tinggal sendiri itu misalnya seperti disini kan kos-kosan lah ya itu berkisar berapa ruangan yang kita tempat itu berapa ruangan itu kan ruangannya ada satu ruangan besar itu dapur kamar mandi tiga ruangan tiga ruangan ya 150.000 wonnya kalau kita ada yang dibayaran publik juga ada mespublic juga ada itu 150.000 untuk satu tahun atau sebulan 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 berbulan Hai masih kalau dirupiahkan lumayan mahal kan ya itu kalau dihitung-hitung duit sini mahal hehehe hehehe berulang perhitungan itu aduh baik yang pokoknya bagi pen ke sana ke informasinya dulu ke internet lah di internet terus maksud ini Hai kantor agar juga kantor ha masih ada keinginan nggak untuk perangkat lagi ke sana loh sekarang masih tapi udah nggak bisa kasihan udah sekarang sudah nikah mau ninggalin metri udah kasihan di Korea sana banyak enggak kan warga Indonesia yang menjadi TKI di Korea selatan sangat banyak-banyak orang kita sangat banyak mengembanginasi orang-orang warung-warung Indonesia juga ada di sana pengen makanan Indonesia ada semua temen 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 Kang Toha yang di Korea dulu itu berasal dari mana mana aja kan dari Makassar ada dari Bali Jawa Tengah Jawa Timur dari Bandung juga ada dari Bungkulu juga banyak-banyak-banyak hai 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 punya ke saudara gitu nggak nyampe sana tuh nggak usah bingung kerja kalau sana kalau nyampe sana tuh gampang tinggal milih kerjaan tinggal milih tinggal milih kita nganggur kita pergi ke masjid biasanya di masjid ada orang-orang yang mau jadi nggak usah bingung menemukan proses kesananya tuh susah juga kalau nyampe sana tuh aduh sebenarnya gampang prosesnya susah tapi kalau untuk mendapatkan pekerjaan disana sangat mudah kan ya dari kawan-kawan itu kan saling perlu menemukan kalau orang TK itu kan kayak gitu dari membangun prosesnya dari awal kan harus ujian harus latihan bahasa nah titik-titik untuk ngelamar kesana itu kalau kita nggak lulus di sini gimana untuk ngelamarnya dipertanyakan gak Kang kayak surat pengalaman kerja gitu terima kasih atas informasinya dan terima kasih juga untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi bincang-bincang saya dengan Kang Toha anak transmigrasi yang pernah kerja di Korea Selatan bila ada salah kata atau salah informasi saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati